Shalom serasam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita masuk dalam pelajaran kita yang kesebelas Persatuan Dalam Ibadah Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Sehingga kami boleh kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti dan mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami Sehingga kami memiliki kehidupan peribadatan yang lebih baik lagi setiap harinya Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur Amin Surahku yang kasih Tuhan Saat ini kita masuk dalam pelajaran kita yang kesebelas Dengan judul Persatuan Dalam Ibadah Saya ingin membacakan terlebih dahulu ayat hafalan kita dalam Wahyu 14 ayat 6-7 Wahyu 14 ayat 6-7 Kita baca sama-sama Sudah bisa lihat di slide Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya Kepada mereka yang diam di atas bumi Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum Dan ia berseru dengan nyaring Perhatikan saudara-saudara apa yang ia serukan Malaikat yang pertama Pekabaran tiga malaikat Ini malaikat yang pertama Takutlah akan Allah Dan muliakanlah dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia Yang telah menjadikan langit Dan bumi Dan laut Dan semua mata air Apa ini artinya saudara-saudara Ini adalah panggilan seruan untuk berbakti Sembahlah dia Kata sembah itu sendiri saudara-saudara Adalah menunjukkan kalimat untuk datang kepada Tuhan Agar beribadah Dan inilah yang terjadi kepada jemaat mula-mula Jemaat mula-mula Umat Kristen pada awalnya Mereka bersekutu, bersatu, bersama-sama Persatuan itu terjadi ketika mereka beribadah Ketika mereka memuliakan nama Tuhan Ketika mereka takut kepada Tuhan Bahkan saudara-saudara akan kasih dalam Tuhan Pelajaran kita pada sabat ini sangat menarik Ditanyakan kepada kita Dipertanyakan kepada kita Apakah arti daripada menyembah Allah Kalau menurut saudara-saudara apa arti menyembah Allah Apa arti beribadah itu sendiri Apakah kita hanya datang Berdoa Mendengarkan kotbah Menyanyi Persembahan Selesai Apakah hanya itu Inti daripada peribadatan Inti daripada Beribadah No Kita dapati kalau kita belajar Baik-baik Pelajaran sekolah sahabat kita Yang digabungkan Yang dihubungkan Dengan wahyu 4 Ayat 5 Dimana penyembahan Kepada Yesus Kristus Kepada domba itu Yang sudah tersebeli Adalah karena Umat-umat Tuhan Telah menerima sesuatu Telah Telah mendapatkan sesuatu Apa yang kita dapatkan Sekolah sahabat kita memberikan dua hal Yaitu penciptaan Dan penyelamatan Kita bersyukur kepada Tuhan Kita menyembah Allah Karena kita percaya Kita Diciptakan oleh Allah Diciptakan oleh Tuhan Dan kita juga Diselamatkan olehnya Dan ini semua Membutuhkan satu elemen Yang namanya Iman Kenapa pendeta Kok butuh elemen iman Yes Saudara-saudara Sekarang ini tidak sedikit Orang yang percaya bahwa Kita ada di dunia ini Ya memang sudah ada Yang penting Mari kita Bersenang-senang Mencari uang Menikmati kehidupan Sudah itu kehidupan ini Tuhan ya nanti Nomor sekian Itulah sebabnya Perlu elemen yang namanya Iman Kita diselamatkan oleh Tuhan Kita percaya kepada Tuhan Kita juga percaya dunia ini Diciptakan oleh Tuhan Itu semua membutuhkan Elemen iman Saudara-saudara Yes Alkitab dapat membuktikan Bahwa Tuhan menciptakan Langit dan bumi Dan segala isinya Alkitab membuktikan Bahwa Yesus Kristus Menyelamatkan kita Tetapi kalau orang itu Tidak percaya Tidak ada guna Saudara-saudara Sehebat apapun Kita menjelaskan Alkitab Sehebat apapun Kita belajar Alkitab Tapi kalau tidak ada Yang namanya elemen Percaya Iman Maka tidak ada gunanya Kita tidak akan bisa Menyembah Allah Dengan ucapan syukur Dengan rasa kagum Kalau tidak ada Iman Surah Kau yang kasih dalam Tuhan Saya ingin Membacakan Satu hal yang sangat penting Bagi kita Di pelajaran hari Sahabat petang Mengatakan seperti ini Saudara lihat di slide Ini kutipan dari pelajaran Sekolah sahabat kita Gereja Yesus Kristus Artinya adalah Perkumpulan yang berbakti Dipanggil oleh Allah Untuk menjadi satu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus berkenan Kepada Allah Kita memberikan penyembahan Kita memberikan yang terbaik Berkumpul dan berbakti Dipanggil oleh Allah Menjadi satu rumah rohani Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Karena Kita mengucapkan syukur Atas apa yang Yesus Lakukan bagi kita Apa itu? Keselamatan Kehidupannya di atas dunia ini Kematiannya Di kayu salib Dan janjinya Untuk datang kembali Pengharapan kita Umat-umat Tuhan Inilah yang kita syukuri Dalam Beribadah Inilah yang kita imani Dalam beribadah Yesus Telah berkorban Untuk kita Yesus telah mati Di kayu salib Dan ia berjanji Untuk datang kembali Hal yang paling menarik Juga di Berikan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini Terbukti Jemaat mula-mula Bersatu Karena Beribadah Mari kita buka Kisah Rasul 2 Ayat 42 Kisah Rasul 2 Ayat 42 Kita lihat di slide Mereka Bertekun dalam Pengajaran Rasul-Rasul Dan dalam Persekutuan Dan mereka Selalu berkumpul Untuk memecahkan Roti dan berdoa Ini luar biasa Sekolah Sabat kita Menjelaskan Arti kata Pengajaran Rasul-Rasul Dan Persekutuan Saya garis bawahi Dan juga Memecah-mecahkan Roti Dan berdoa Dua elemen penting Yang kita dapat Pelajari Dari pelajar Dari umat mula-mula Dari umat Kristen Mula-mula adalah Mereka Bertekun Bersatu Dalam Pengajaran Rasul-Rasul Dan Dalam Persekutuan Saya masih ingat Ini tahun 2018 Dan ini bukan Kali pertama Saya datang ke Ayas Saya sudah datang Pada tahun 2007 Setelah saya tamat Dari Universitas Kelabat Saya tamat Lalu saya datang Kesini Ada rencana Untuk kuliah Pada tahun 2007 Waktu itu Untuk melanjutkan S2 Tetapi Ada pemikiran-pemikiran Yang lain Dan salah satunya Yang saya masih ingat Adalah Salah satu Anggota keluarga Saya bilang Begini Buat apa Lagi mau datang Kuliah S2 Untuk belajar Alkitab Alkitab kan Yang dipelajari Ya itu-itu saja Tidak ada perubahan Dalam Alkitab Dan Sedikit atau banyak Hal ini Mempengaruhi juga Dalam pikiran saya Tetapi Saudara-saudara Ketika sekarang Saya datang 2018 Dan mulai belajar lagi Alkitab Dan juga di rumah Tentunya selama pelayanan Alkitab Walaupun sama Tetapi setiap saat Kita mempelajari Saya pribadi Mendapatkan hal yang baru Saya pribadi Mendapatkan sesuatu yang baru Ayat yang sama Saya baca Firman yang sama Yang saya baca Tetapi pada hari ini Pada hari berikutnya Mendapatkan penekanan Penekanan yang luar biasa Bagi jiwa saya Bagi diri saya Sehingga Alkitab Selalu baru Dalam hidup saya Bahkan Saudara-saudara Kutipan Dari tulisan Sekolah Sahabat Kita menuliskan seperti ini Kita lihat di slide Mempelajari firman Allah Membentuk Inti dari Perbaktian kita Kepada Allah Dan juga Kesatuan kita Sebagai suatu Umat Yang telah dipanggil Untuk mengabarkan Pekabaran tiga malekat Kepada dunia Ingat tadi kita belajar Pekabaran malekat yang pertama Panggilan itu adalah Panggilan untuk berbakti Kepada Allah yang menciptakan Langit dan bumi Tapi kita butuh Satu elemen yang sangat penting Iman Sehingga kita mengucap syukur Atas apa yang kita dapatkan Kita percaya Tuhan yang menciptakan kita Dan seisi dunia ini Kita percaya Tuhan juga menyelamatkan kita Kata percaya yang saya sebut Sebutkan tadi itu adalah Iman Saudara-saudara Iman Dan iman itu bertumbuh Dan bertumbuh Ketika Jemaat mula-mula Bersatu Dan berkumpul Dalam pengajaran Para rasu Bagi kita saat ini Kalau kita mengadakan Persekutuan Peribadatan Yang terpenting Adalah Pemecahan Firman Tuhan itu Firman Tuhan itu Dipelajari Dengan detail Firman Tuhan itu Kita resapi Sama-sama Saudara-saudara Yang kasih dalam Tuhan Saya percaya juga Bukan hanya saya Merasakan Firman Tuhan itu Selalu baru Setiap hari Walaupun firmannya Sama yang kita baca Tetapi Anda sekalian Yang memiliki Waktu Membaca Firman Tuhan Yang telah Menyiapkan Waktu khusus Setiap harinya Untuk mempelajari Alkitab Membacanya Dengan tekun Dan ketika ada Ibadah Alkitab itu Dibukakan Ini juga tantangan Bagi kita Untuk Para pendeta Tentunya pendeta Gereja Masyarakat Hari ketujuh Kita semua Bagaimana kita Mempersiapkan Makanan rohani Untuk Tuhan-tuhan Tuhan Kita harus Belajar Siapkan Dengan baik-baik Sehingga Umat-umat Tuhan Anggota Gereja Masyarakat Hari ketujuh Dan semua Yang mau belajar Merasakan Kenikmatan Firman Tuhan Itu sendiri Dan yang berikutnya Yang tidak kalah penting Dalam kisah 2 Ayat 42 Anda lihat di slide lagi Supaya tidak lupa Ayatnya Mereka Selalu Berkumpul Untuk Memecah Mecahkan Roti Dan berdoa Sekolah sahabat kita Menjelaskan Memecah Mecahkan Roti Juga bisa diartikan Untuk makan bersama Potluck Tetapi ada satu hal Yang lebih penting Daripada sekedar potluck Ketika mereka Memecah Mecahkan Roti Ketika mereka Makan bersama Disinyalir Saudara lihat Nanti di sekolah sahabat Mereka juga Mengucapkan syukur Mereka juga Berterima kasih Atas apa Yang Yesus Telah lakukan Bagi mereka Jadi Artinya Memecah Mecahkan Roti Bisa saja Mungkin Itu juga bisa berarti Makan bersama Sehidangan Potluck Tetapi ada yang Lebih penting Ketika mereka Makan bersama-sama Mereka juga Membicarakan Mengenai Yesus Kristus Mereka Membicarakan Apa yang Yesus Telah lakukan Bagi mereka Sehingga Ketika mereka Potluck Makan bersama-sama Pembicaraan Yang mereka Lakukan Adalah Mengingat Kebaikan Yesus Kristus Mengingat Apa yang Yesus Lakukan Bagi mereka Membicarakan Mengenai Yesus Kristus Pertanyaan Bagi kita Ketika kita Potluck Di gereja Apa yang Kita Bicarakan Ketika kita Sedang makan Bersama Apa yang Kita Bicarakan Kalau Sahabat Kita Menunjukkan Kepada kita Sungguh Praktis Tapi Mengenai Bagi saya Pribadi Ketika mereka Makan Bersama Potluck Yang Dibicarakan Adalah Bagaimana Kebaikan Yesus Kristus Dalam Kehidupan Mereka Bagaimana Tuntunan Yesus Kristus Bagaimana Yesus Kristus Hidup Di atas Dunia ini Bagaimana Jasa-jasa Yang Yesus Sudah Lakukan Untuk Umat-umat Tuhan Inilah yang Mereka Bicarakan Dan Tentunya Mereka Berdoa Ada Banyak Ayat Mengenai Berdoa Sehingga Saya Tidak Membahasnya Detail Di Rangkuman Sekolah Sahabat Ini Tapi Yang Kita Percaya Umat-umat Tuhan Sudah Dilihat Di slide Ini Sedikit Tiga Ayat Yang Ada Di Sekolah Sahabat Kisah 1 Mereka Berdoa Untuk Meneruskan Tongkat Estafet Pelayanan Judas Yang Sudah Mati Dan Harus Digantikan Berdoa Untuk Meneruskan Tongkat Estafet Pelayanan Kisah 4 Ayat 23 Sampai 31 Berdoa Ketika Mendapatkan Ancaman Ketika Rasul Rasul Mendapatkan Ancaman Untuk Tidak Boleh Mengabarkan Pekabaran Firman Tuhan Apa Yang Mereka Lakukan Berdoa Kisah Rasul 12 Ayat 12 Mereka Juga Berdoa Untuk Keselamatan Orang Lain Mereka Berdoa Supaya Tuhan Menolong Petrus Pada Saat Itu Berdoa Bersama Berkumpul Untuk Berdoa Inilah Hal-hal Yang Dituliskan Di Alkitab Tentu Ada Banyak Selain Meneruskan Tongkat Estafet Pelayanan Berdoa Ketika Mendapatkan Ancaman Berdoa Untuk Keselamatan Orang Lain Ada Banyak Lagi Doa Adalah Kekuatan Kita Mempelajari Firman Tuhan Adalah Inti Dari Perbahagian Kita Kepada Allah Yang Terakhir Disebutkan Juga Dalam Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Mengenai Ibadah Yang Palsu Ada Dua Cerita Yang Disampaikan Yaitu Daniel 3 Ayat 8 Sampai 18 Kisah Apa ini Saudara-saudara Masih Ingat Sadrak Mesek Dan Abednego Teman Daripada Daniel Dimana Nebuchadnezzar Membuat Satu Patung Yang Besar Sadrak Mesek Abednego Terancang Kalau Tidak Menyembah Patung Ini Masuk Dalam Tunku Perapian Lubang Api Masuk Kedalam Cintai Tapi Mereka Tetap Bertahan Kisah Yang Kedua Matius 4 Ayat 8 Sampai 9 Kisah Apa ini Saudara-saudara Yesus Kristus Yesus Dicobai Kita Kita Lihat Dan Iblis Membawanya Pula Ke atas Gunung Matius 4 Ayat 8 Sampai 9 Yang Sangat Tinggi Dan Memperlihatkan Kepadanya Semua Kerjaan Dunia Dengan Kemegahannya Dan Berkata Kepada Yesus Semua Itu Akan Kuberikan Kepadamu Jika Engkau Sujud Menyembah Aku Suara Aku Yang Kasih Dalam Tuhan Diperlihatkan Kepada Yesus Kerajaan Dunia Dan Kemegahan Harta Kekayaan Dan Lain Sebagainya Ini Akan Kuberikan Kepadamu Asal Engkau Menyembah Aku Kata Setan Apa Kata Yesus Ada Tertulis Kita Harus Menyembah Kepada Tuhan Hati Hati Saudara-saudara Dalam Hidup Ini Jangan Sampai Kehidupan Kita Lebih Banyak Lebih Dimotivasi Lebih Dikoordinir Oleh Yang Bukan Tuhan Oleh Harta Kekayaan Oleh Pekerjaan Oleh Hal-hal Yang Membuat Kita Jauh Daripada Tuhan Untuk Menutup Rangkuman Sekolah Sabat Ini Saya Ingin Menutup Dengan Tulisannya Alfa Omega Jilid 4 Halaman 121 Sampai 122 Masa Kesukaran Yang Akan Dihadapi Umat Allah Akan Membutuhkan Iman Yang Tidak Akan Tersandung Surah Masih Bisa Lihat Slide Anak Anaknya Harus Menyatakan Bahwa Ia Adalah Satu-satunya Tujuan Perbaktian Mereka Sehingga Dengan Demikian Tidak Ada Pertimbangan Bahkan Walaupun Nyawa Itu Sendiri Tidak Dapat Membujuk Mereka Untuk Mengadakan Persetujuan Terkecilpun Dengan Perbaktian Yang Palsu Surah Kesehatan Tuhan Kita Disatukan Dalam Peribadatan Yang Benar Kita Beribadah Karena Kita Merasakan Apa yang Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Merasakannya Dengan Apa Pendeta Dengan Iman Kita Merasakan Tuhan Yang Menciptakan Dunia Ini Kita Percaya Kita Merasakan Tuhan Telah Memberikan Keselamatan Sehingga Kita Datang Beribadah Kepada Tuhan Dengan Ucapan Syukur Dan Rasa Hormat Yang Setinggi Tingginya Kepada Tuhan Apa yang Kita Lakukan Dalam Peribadatan Jemaat Mula-mula Telah Menunjukkan Kepada Kita Dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat 42 Mereka Bertekun Dalam Pengajaran Firman Tuhan Pengajaran Rasul-rasul Dan Dalam Persekutuan Saat Ini Kita Harus Berkumpul Beribadah Firman Tuhan Dikumandangkan Belajar Dengan Tekun Para Pendeta Para Tua-tua Jemaat Yang Mempersiapkan Firman Tuhan Itu Siapkan Dengan Baik-baik Dan Yang Berikutnya Ada Memecah-mecahkan Roti Dan Berdoa Ketika Kita Potlak Makan Bersama Yang Kita Bicarakan Adalah Bagaimana Tuhan Baik Untuk Kehidupan Kita Bagaimana Kehidupan Yesus Bagaimana Keselamatan Itu Diberikan Kepada Kita Berdasarkan Apa yang Alkitab Tuliskan Bagi Kita Berdoa Bersama Sebagai Sumber Kekuatan Sehingga Ketipan Nyonya Menuliskan Ketika Hari Besar Itu Tiba Masa Kesukaran Yang Akan Dihadapi Umat-umat Allah Iman Kita Akan Kuat Tidak Akan Tersandung Sekalipun Nyawa Menjadi Taruhannya Surah Aku Yang Kasih Tuhan Mulai Dari Sekarang Mari Saudara-saudara Ketika Ada Ibadah Ibadah Ketika Kita Mengikuti Peribadatan Jangan Kita Sibuk Dengan Handphone Kita Jangan Kita Sibuk Dengan Pekerjaan Kita Jangan Kita Sibuk Dengan Harta Kekayaan Dunia Yang Akhirnya Ketika Ibadah Terjadi Itulah Yang Kita Sembab Memikirkan Pekerjaan Pekerjaan Memikirkan Kekayaan Dan Lain Dan itulah Yang Disajikan Kepada Yesus Sembahlah Aku Engkau Akan Dapat Ini Semua Kekayaan Tuhan Bila Tidak Ada Tertulis Yang Harus Disembah Tuhan 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 Adalah Sumber Keselamatan Pencipta Kita Bahkan Saya ingin Katakan Saya Tambahkan Dia Adalah Sumber Untuk Berkat Berkat Jasmani Di Atas Dunia Ini Jadi Jangan Cari Berkatnya Tapi cari Sumber Berkatnya Yang kita Percayai Adalah Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Bertekun Dalam Ibadah Sehari-hari Membaca Firman Tuhan Berdoa Karena Itulah Yang Yang Menguatkan Kita Ketika Menghadapi Masa Kesukuran Itu Iman Kita Tidak Akan Tersandung Kita Tunduk Kepada Satu Dalam Doa Tuhan Alah Alah Kami Yang Surga Terima Kasih Untuk Pelajaran Sekolah Sahabat Yang Sudah Kami Dengarkan Sederhana Tetapi Memberikan Kepada Kami Kekuatan Kembali Untuk Lebih Menghormati Tuhan Ketika Kami Beribadah Ketika Firman Tuhan Dibetangkan Kami Fokus Untuk Belajar Firman Tuhan Sungguh Sungguh Bertekun Dalam Doa Sehingga Ketika Masa Kesukaran Itu Tiba Ya Tuhan Iman Kami Kuat Kami Tidak Tersandung Walaupun Mungkin Nyawa Sekalipun Taruhannya Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Akan Beserta Dengan Kami Beserta Dengan Para Pemirsa Beserta Dengan Umat Tuhan Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Dan Mengucapkan Syukur Amin Sedangkan Kesehatan Tuhan Jika Anda Merasa Terberkati Dengan Rangkuman Video Bagikan Video Ini Sehingga Anda Boleh Mendapatkan Notifikasi Video-video Terbaru Dari Rangkuman Sekolah Sahabat Kami Tuhan Memberkati Kita Semua Sampai Jumpa